Berdirinya Yogyakarta Berdirinya Yogyakarta Sebuah cerita yang digubah dari sebuah buku satra Jawa Yang berjudul Babad Nitiknya Yogyakarta Dialibahasakan oleh Mulyono Sastro Naryatno Dan disusun kembali dalam bahasa Indonesia oleh Nanje Hari Jati Wijaya Dibaca seutuhnya dari buku berdirinya Yogyakarta Yang diterbitkan oleh bagian proyek pembinaan buku sastra Indonesia dan daerah Jakarta Tahun 1999-2000 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Pemirsa, kita sama-sama simak sebuah kisah Berdirinya Yogyakarta Saya Gilangkas Nadi, penutur cerita ini Selamat mendengarkan Dibaca mengembangkan Dibaca mengembangkan Sore itu matahari semakin condong ke barat Dengan langkah yang cepat pangeran Mangkubumin meninggalkan keraton menuju kediamannya di Mangkubumin Setibanya di rumah Ia memerintahkan seluruh keluarga dan kerabat untuk bersiap-siap meninggalkan Mangkubumin Ia ingin pergi meninggalkan kota kerajaan malam itu juga Ia jengkel kepada kakaknya Bahkan ia sakit hati karena ulah kakaknya yang ingkar janji Ketika keluarga serta pegawainya telah siap Berangkatlah mereka malam itu juga Mereka meninggalkan kota kerajaan menuju ke Sukawati Di tengah perjalanan, hati pangeran Mangkubumi agak goyah karena banyak pegawainya yang kembali ke kota raja Para pangerinya itu ada pula yang mencari jalan lain agar tidak diketahui oleh sang pangeran Walaupun demikian, hati pangeran Mangkubumi tetap teguh pada pendirian semula Beliau hendak melawan kakaknya, Sinuhun Pakubuana Sementara itu, Sinuhun Pakubuana II telah mendengar berita bahwa adiknya telah meninggalkan kota raja Waktu itu keadaan Mataram menjadi semakin kacau Kekacauan itu disebabkan oleh beberapa faktor Salah satunya adalah semakin berkurang kepercayaan rakyat kepada Sinuhun Pakubuana II Oleh karena itu, Kanjing Sinuhun merasa takut lalu menghubungi Tuan Gurnadur di Semarang Tuan Gurnadur, apakah Tuan telah mengetahui bahwa Mangkubumi meninggalkan kota raja? Tanya Sinuhun Pakubuana kepada Tuan Gurnadur Belum, saya belum mendengar berita apa-apa Jawab Tuan Gurnadur Setelah mendengar perkataan Sinuhun Pakubuana II Tuan Gurnadur menjadi lebih takut Beliau adalah salah satu anggota rombongan Tuan Panmuf Dalam pertemuan dengan Kanjing Sinuhun ketika itu Pantaslah kalau ia merasa takut Karena termasuk dalam kelompok yang mengecam pangeran Mangkubumi Sementara itu, Pangeran Hadiwijaya, Pangeran Cakranagara, dan Pangeran Mangkukusuma Telah sepakat akan menyusul Pangeran Mangkubumi Kesukawati Demikian juga halnya dengan Pangeran Prabu dan Pangeran Bintara Mereka mengikuti ketiga pangeran itu Mereka sayang kepada Pangeran Mangkubumi Oleh karena itu, mereka sedih setelah ditinggal Pangeran Mangkubumi Kesukawati Pangeran Mangkubumi disebutnya sebagai pangeran yang pantas menjadi contoh rakyat dan keluarga Sebagian keluarganya yang masih tinggal di Surakarta ditangkap oleh kompeni Walaupun mereka tidak bersalah Penangkapan itu pun tidak diberitahukan kepada anak dan istri mereka Suasana semakin kacau Di sana-sini terdengar jerit dan tangis anak istri yang ditinggalkan Pangeran Anggabey yang anaknya sudah meninggal ditangkap Istrinya Pangeran Salarong dibunuh Menantu Tumenggung Pranaraga ditangkap Lalu dihukum gantung sampai meninggal Semua keluarga menderita Kecuali yang telah pergi menyusul Pangeran Mangkubumi ke Sukawati Berita tentang banyaknya keluarga yang ditangkap oleh kompeni terdengar pula oleh Pangeran Mangkubumi Yang menyampaikan berita itu adalah istri selir Pangeran Mangkubumi Kakang Pangeran Apakah Kakang sudah mendengar berita tentang kerajaan Mataram? Tanya istri selir Pangeran Mangkubumi Belum Linda Jawab Pangeran Mangkubumi Berita itu sebenarnya berita yang tidak menyenangkan Jelas istri selir Pangeran Mangkubumi Berita apa yang Linda sampaikan? Sahut Pangeran Mangkubumi Setelah Kakang pergi ke Sukawati Kerajaan menjadi kacau Keluarga kita banyak yang ditangkap Bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati Kata selir Pangeran Mangkubumi Betul-betul menyakitkan hati tindakan mereka itu Sahut Pangeran Mangkubumi marah Kakang Pangeran Peraturan di kerajaan pun tidak dihiraukan lagi Karena itu para bupati yang berdarah Mataram pergi meninggalkan kerajaan Katanya akan menyusul Kakang Mangkubumi ke Sukawati Lanjut selir Pangeran Mangkubumi Perjalanan itu memakan waktu yang agak lama Sebab ketika hari telah pagi mereka baru saja menyeberangi pengawan Solo Penduduk yang melihat iring-iringan itu sama sekali tidak mempedulikannya Mereka tidak mengira bahwa yang sedang berjalan ke arah timur itu adalah Pangeran Mangkubumi Adik kandung Sinuhun Pakubwana II yang sedang bertahta di Salah Pada saat matahari agak condong ke barat Iring-iringan itu bertemu dengan para pengikut Pangeran Perang Wadana Karena sebelumnya telah ada kesepakatan di antara mereka berdua Pangeran Mangkubumi pun dengan mudah dapat menemukan persembunyian kemenakannya itu Selamat datang Paman Sapa Pangeran Perang Wadana sambil memberi hormat kepada Pangeran Mangkubumi Pangeran Mangkubumi beserta rombongan segera beri persilahkan duduk Tak lama kemudian Para prajurit Perang Wadana dengan sangat cekatan menyuguhkan air Serbat dan jagung rebus kepada rombongan yang baru saja datang Silakan beri serahat dulu Paman Jika rasa penat telah hilang Kita nanti bisa berbincang-bincang panjang lebar Pangeran Perang Wadana mempersilahkan Pangeran Mangkubumi beristirahat Anakku Syed Biarkan bibimu dan anakku Gusti Bendara itu beristirahat dulu Semalam suntuk mereka harus berjalan meninggalkan kota raja Paman Mengapa bibimu dan Gusti Dinda Gusti Bendara harus berjalan kaki Bukankah di Mangkubumi Paman memiliki kereta kuda Yang gagah-gagah Pangeran Perang Wadana bertanya kepada Paman Anakku Rencana kita semua gagal total Kakanda Prabu mengingkari janjinya anakku Janji? Maksud Paman janji apa? Dahulu Kakanda Shinon berjanji Akan memberikan daerah Sukawati ini Oh itu Saya ingat Saya ingat Lalu mengapa Paman sampai meninggalkan kota raja? Pangeran Perang Wadana masih bertanya kepada Paman Anakku Semua ini karena ulah Peringgalaya dan Kompeni Belanda Jika Sukawati ini diberikan kepada kita Kedudukan Peringgalaya dan Kompeni Belanda pasti akan terancam Sebab rakyat Mataram pasti akan menghormati kita daripada menghormati sinuhun salah Itulah barangkali yang ditakuti oleh patih Peringgalaya dan Kompeni Paman Saya yakin bahwa Paman Pakubuana dua itu sebenarnya tidak akan mengingkari janjinya Tapi mungkin dipengaruhi oleh patih Peringgalaya Pangeran Perang Wadana mencoba menebak Mungkin malah kedua-duanya Anakku Kakang Prabu sejak dahulu terkenal sebagai raja yang lemah Pendirian Buddha Goyah Dan lebih percaya kepada Kompeni daripada kepada sanak saudaranya Mereka berdua semakin asik berbicara tentang sifat para petinggi kerajaan hingga mereka tidak sadar Bahwa hari pun telah larut malam Sejak hari itu pun secara resmi kedua pangeran itu bergabung Pangeran Mangku Bumi dan Perang Wadana sering bertukar pikiran Mengatur strategi dalam menyerang musuh-musuhnya Pasangan Mangku Bumi dan Perang Wadana betul-betul menakutkan Sinohun Pakubuana dan Kompeni di Tanah Jawa Tanah-tanah Mataram yang telah diserahkan kepada Kompeni sedikit demi sedikit Mulai dapat direbut kembali Madiun, Tuban, Pati, Pekalongan dan beberapa daerah yang lain mulai bergabung dengan Mangku Bumi dan Perang Wadana Untuk lebih mempererat hubungan antara Paman dan Kemenakan Pangeran Mangku Bumi berniat mencodohkan anak sulungnya yaitu Gusti Bendara dengan Pangeran Perang Wadana Anakku Maukah engkau jika saya jodohkan dengan Mas Said? Tanya Pangeran Mangku Bumi kepada anak gadisnya pada saat itu Merah padam wajah Gusti Bendara mendengar pertanyaan ayahnya itu Ia tidak menjawab tetapi malah menundukkan kepala sambil memainkan kedua ibu jarinya Di dalam hati ia sangat senang mendengar pernyataan itu Sebab sebenarnya telah lama ia mencintai Mas Said Demikian pula hanya dengan Mas Said Ketika dimintai pendapatnya tentang perjodohan itu Mas Said juga terdiam Tetapi hatinya berbunga-bunga Terserah Paman Mangku Bumi Jawab Mas Said suatu ketika Perkawinan antara Mas Said dan Gusti Bendara pun akhirnya dapat berlangsung dengan baik Meskipun dilakukan secara sederhana Perkawinan itu disaksikan oleh Adipati Martapura Dan beberapa pangeran yang lain Dengan adanya ikatan perkawinan itu Hubungan antara Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Perang Wadana semakin akrab Kedua pangeran itu hampir setiap hari melatih keterampilan perang kepada rakyat dan para pengikutnya Mereka diajari memanah dan memainkan tombak Mereka juga diajari bagaimana cara menyerang musuh dan cara bertahan Setiap hari Semakin banyak rakyat yang bergabung Dan menjadi prajurit Sukawati Kekuatan prajurit Tongku Bumi dan Perang Wadana Betul-betul luar biasa Pemirsa baru saja kita simak Kisah berdirinya Yogyakarta Kita jumpa lagi esok di episode selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.